Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 1. Beberapa tahun yang lalu aku pernah menulis sebuah buku berjudul Tian Ken Pian, Pendekar Ulat Sutra, sebenarnya strukturnya sangat padat. Tapi ketika ingin menyusun kembali menjadi sebuah film, setelah mengurangi dan menambahkan masukan dari beberapa orang maka penyusunannya menjadi kurang bersemangat. Sebab kadang-kadang aku masih terasa ketinggalan zaman, kadang-kadang juga karena ada alasan lain, maka aku mengubah dan mengubah lagi, terkadang dengan cerita awalnya menjadi lain. Sebenarnya Tian Kian Sin Kang, ilmu Lue E, Kang Ulat Sutra, ini ilmu silat apa? Dan dari perkumpulan mana ilmu ini datangnya? Aku punya pikiran aneh, maka aku merangkainya menjadi sebuah cerita dan ku beri nama Pian Siliong, naga berubah warna, tapi karena ada bermacam-macam alasan di antaranya ada perasaan kecewa dengan sifat manusia, maka aku lama tidak meneruskan penulisannya. Suatu kali secara tidak sengaja aku menyampaikan keinginanku kepada pemimpin sebuah perusahaan film, bahwa aku bermaksud menyusun cerita ini menjadi sebuah film, ternyata hal ini membuat semangat menulisku jadi berkobar kembali. Setelah beberapa kali mengoreksi jadilah serangkaian cerita padat. Mungkin ini bukan cerita yang sangat bagus, tapi aku percaya masih berharga untuk dibaca, sebab ini adalah karya dari seorang penulis buku silat yang telah menulis selama 10 tahun lebih. Aku yakin aku tepat memilih topik kali ini. Sebuah cerita silat yang belum pernah dibaca oleh pembaca. Tokoh yang sangat dikenal pembaca hanya satu. Wante yang pagi hari, di luar gua kabut tampak masih tebal, tapi matahari sudah masuk melalui sela-sela, seperti tiang cahaya yang keluar dari kabut tebal. Suasana terasa misterius. Di dalam gua penuh dengan bebatuan berbentuk aneh, bebatuan itu adalah batuan stalaktit. Cahaya matahari yang menyinari batuan stalaktit, menimbulkan pantulan sinar berwarna-warni. Semakin masuk ke dalam, sinar matahari semakin sulit masuk dan suasana pun semakin gelap, batu pun semakin kehilangan warna cerahnya. Memang masih ada sedikit cahaya yang masuk tapi cahaya itu membuat orang teringat pada pedang, golok, dan tombak yang tajam juga dingin. Gua itu besar, banyak jalan lorong-lorongnya, cahaya matahari membantu orang melihat arah, tapi tetap saja membuat orang merasa gua ini sangat dalam dan jauh. Di tengah-tengah gua terdapat sebuah kolam besar, di kolam terdapat banyak batu stalaktit yang muncul dari air, terlihat tajam dan lancip, membuat kolam itu terlihat jadi sangat berbahaya. Di tengah-tengah kolam terdapat batu besar sebesar 3-4 meter muncul ke permukaan kolam. Itu hanya satu per tiga dari tiang batu yang menyambung ke atas gua, entah mengapa tiang itu patah sekitar 3-4 meter. Seorang yang berpenampilan aneh sedang duduk bersilah di atas batu itu. Orang itu memang aneh, sekujur tubuhnya dibungkus benda seperti benang tenun, maka tidak bisa terlihat jelas bagaimana wajahnya. Benda seperti benang tenun itu berwarna abu keputihan, memancarkan sinar aneh, banyak benang yang melewati kolam secara horizontal dan menyambung ke batu-batu stalaktit yang berada di sekeliling kolam. Melihat keadaan itu, akan membuat siapapun berkesan, dia seperti sebuah patung yang ada di kuil yang sudah lama tidak dibersihkan. Sampai-sampai seluruh tubuhnya tertutup oleh sarang laba-laba dan debu. Benang-benang itu memang seperti sarang laba-laba, melihat benang itu terkumpul begitu banyak, entah berapa lama laba-laba harus menganyam sarangnya. Di tubuh seseorang melilit begitu banyak jaring sarang laba-laba, butuh berapa lama waktu untuk menjalinnya? Tapi di sekeliling tidak terlihat ada laba-laba, selain orang itu tidak ada makhluk hidup lainnya. Mungkin orang itu pun belum tentu masih hidup karena dia hanya duduk bersila, tidak pernah bergerak sedikit pun. Tidak ada angin, air kolam terlihat seperti mati, tidak ada riak air. Batu stalaktit yang ada di dalam gua pun tidak meneteskan air. Di dalam gua tidak terdengar suara sedikit pun, begitu hening seperti mati. Tapi keheningan ini tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemuruh, kerasnya benar-benar seperti suara guntur. Entah datang dari mana suara itu, hanya terdengar gemanya sekali-sekali, seperti datang dari semua penjuru. Gua pun tergetar dan bergoyang air kolam mulai terlihat ada riak, ada air munkrat. Batu stalaktit yang ada di dalam gua seperti akan hancur, terputus lalu terjatuh. Suara gemuruh itu tidak besar juga tidak kecil, tapi datang secara berturut-turut, setiap kali suara itu keluar sepertinya sama besar, tapi karena itu adalah gema maka terdengar semakin keras. Orang yang duduk bersila di atas batu itu seperti tidak terpengaruh oleh suara itu. Kalau bukan karena dia tulip pasti dia sudah terbiasa dengan suara itu, atau dia memang sudah mati, sehingga tidak ada perasaan apapun. Suara gemuruh berbunyi terus kemudian bertambah dengan suara lain. Suara itu seperti suara orang mengutuk. Munculnya suara itu membuat gua ini terasa diliputi hawa jahat. Kemudian suara ketiga muncul seperti ada sekelompok ulat sutera yang sedang merebut daun arben sebagai makanan, seperti juga banyak serangga sedang merayap. Bersamaan itu dari batu stalaktit yang berada di tengah kolam bermunculan banyak titik hitam, semakin lama semakin banyak, titik-titik hitam itu terus bergerak. Setelah dilihat dengan teliti ternyata titik-titik itu adalah laba-laba hitam sebesar kepalan tangan. Laba-laba hitam itu warnanya hitam mengkilap beroman seperti manusia. Seperti cerita yang ada di dalam mitos. Laba-laba beroman manusia itu tidak disangsikan lagi. Wajah laba-laba hitam itu berbeda-beda, ada yang marah ada yang senang, ada yang mengejek, hanya dengan melihat romannya cukup membuat siapapun yang melihat akan terkejut dan merinding. Mereka semua seperti diatur oleh suara rutukan dan merayap ke benda seperti benang dan serat dari sarang laba-laba, juga merayap ke arah orang yang sedang duduk di atas batu di tengah kolam itu. Kera merayap mereka terlihat lebih jelek tapi tidak seekor pun ada yang terjatuh ke dalam kolam. Dengan selamat mereka berhasil melewati benda seperti benang dan sarang laba-laba, lalu merayap ke tubuh orang ilu. Setiap laba-laba beroman manusia itu membawa benang laba-laba yang bersinar terang, tapi setelah tei jatuh di tubuh orang itu segera berubah menjadi gelap dan tidak bersinar lagi, dan menempel seperti benang katun sarang laba-laba. Tidak diragukan lagi benang itu adalah benang sutra dari laba-laba beroman manusia. Di dalam mitos diceritakan bahwa benang sutra dari laba-laba beroman manusia adalah benda paling beracun. Jangankan mulut manusia, kulit pun akan pecah jika terkena benang itu. Orang itu jelas sudah lama dililit dan dirayapi oleh laba-laba beroman manusia, seharusnya kulitnya buruk bahkan dia bisa mati, kalau dia bisa hidup, rasanya sukar dipercaya. Memang masalah di dunia ini sering terjadi di luar dugaan semua orang, banyak hal yang tidak mungkin, akan mungkin terjadi. Dan orang itu pun masih hidup. Laba-laba beroman manusia itu dengan cepat merayap memenuhi tubuhnya. Membuatnya menjadi benda aneh yang terbungkus oleh kulit hitam berkilau, dan terus bergetar. Suara gemuruh, suara mengutuk, suara gemat terus berbunyi semakin keras, membuat gua itu seperti akan longsor. Diiringi suara itu terlihat benda aneh itu tiba-tiba meledak. Banyak benang laba-laba yang menempel di tubuh orang itu yang hancur dan tertiup angin lalu berterbangan. Orang itu berdiri dalam kepulan asap dan ditempel berhelai-helai benang laba-laba, tapi kulit orang itu tidak borok, malah terlihat sangat mulus. Warna kulitnya abu keputihan dan aneh, membuat wajahnya yang tampan terlihat jahat dan kejam. Rambut dan alisnya berwarna abu keputihan terkesan licik, matanya pun tidak terkecuali. Mengikuti gerakannya, air kolam yang ada di sekeliling batu tiba-tiba naik dan meloncat-loncat, kemudian di tengah-tengah udara berpencar seperti air hujan. Kemudian terdengar siulan panjang, suara gemuruh dan suara mengutuknya semakin lama semakin mengecil, tapi sampai suara terakhir masih terdengar. Terdengar suara lonceng dari kejauhan sekejap datang mendekat, saat dia menoleh ada seorang tua muncul di tepi kolam. Orang tua berambut putih itu telinga, leher, pergelangan tangan dan kakinya diikat oleh lonceng-lonceng besar serta kecil berwarna abu-abu. Warna kulitnya seperti ikan mati, bola matanya seperti mutiara, seperti sosok pemuda yang duduk di atas batu, wajah mereka terlihat pucat karena kurang mendapat cahaya matahari. Di pinggir kolam orang tua itu berlutut dan terus memberi hormat. Selamat? Selamat? Apakah aku berhasil tanya pemuda itu? Berhasil, tapi tenaga dalammu masih belum cukup jika ingin mengeluarkan kekuatan yang dasyat, untuk naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dan mencapai puncaknya, butuh luakang yang kuat kalau aku berlatih mati-matian, butuh berapa lama tidak kurang dari 10 tahun, tidak lebih 20 tahun, aku rasa kau tidak akan sabar apakah ada care yang lebih cepat ada. Orang tua itu mengeluarkan segulung kulit kambing dari balik dadanya, ini adalah daftar nama-nama dari 36 pesilat tangguh di Tionggoan, setiap orang itu mempunyai luakang yang sangat kuat dengan jurus Iho Aciapbok, geser bunga sambung kayu, itulah care yang paling gampang sikap orang tua itu terlihat bertambah jahat juga curang. Jika menggunakan Iho Aciapbok, butuh berapa lama semua harus melihat seperti apa kerajinanmu, semua ada di tanganmu. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, rambutnya terus bergetar dan melayang-layang. Gemah suaranya membuat gua itu bergetar, air kolam pun bergejolak, tapi orang tua itu tidak bereaksi sama sekali, tentu saja karena dia mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat. Pemuda itu tidak mempedulikannya, dia meneliti gulungan kulit kambing itu, dia sudah memutuskan akan membuat dunia persilatan Tionggoan jadi geger dan banjir darah. Cheng Su, ketua Tiam Jong Pai Tiam Jong Pai adalah sebuah perguruan besar dan ketua Tiam Jong Pai dari dulu sampai sekarang selalu bernasib baik, setiap ketuanya selalu meninggal karena tua, maka sebelum meninggal mereka selalu mempunyai waktu yang cukup untuk mengajarkan ilmu silatnya kepada ketua penerusnya. Care mewariskan yang dilakukan adalah care paling rahasia juga paling berbahaya. Di dunia ini memang tidak ada hal yang sempurna. Demi menjaga rahasia ini, ketua Tiam Jong Pai berlatih bukan di dalam kuil, melainkan di balik gunung, di sebuah rumah batu. Ingin memasuki rumah batu itu harus melewati sebuah lorong, kedua sisi lorong itu sangat tajam, maka disebut Itsyantian, jalan kecil menuju langit. Di mulut lorong ada sebuah rumah batu kecil, di dalam rumah batu itu ada empat orang murid Tiam Jong Pai tinggal di sana, semua diatur oleh ketuanya. Biasanya mereka adalah murid langsung dari ketua Tiam Jong Pai, selain bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari ketua, mereka juga menjaga keselamatan ketuanya, melarang siapapun mengganggu gurunya yang sedang berlatih di rumah batu itu. Pekerjaan ini bisa dianggap sebagai pekerjaan paling ringan, bisa dikatakan yang dimaksud dengan ringan itu adalah membosankan. Buktinya sampai sekarang tempat itu selalu tenang, tidak pernah ada berani menerobos masuk. Jadi kalau ada berani menerobos, empat murid Tiam Jong Pai yang berjaga pasti tidak akan keburu menahan. Dan pemuda itu masuk tidak dengan care berteriak-teriak terlebih dulu. Pemuda itu muncul di bawah terpaaan sinar matahari terbenam, dia seperti hantu gentayangan. Saat masih di luar, bayangannya yang panjang sudah masuk ke dalam rumah batu itu. Empat murid Tiam Jong Pai yang baru selesai membuat makan malam, tidak ada yang melihat, tiba-tiba saja mereka baru sadar kalau ada orang yang sudah masuk. Orang pertama yang melihat pemuda itu hanya berkata, coba lihat siapa yang datang karena tempat itu sudah lama berada dalam keadaan tenang, mereka tidak terpikir kalau bahaya sudah datang. Mereka hanya mengira yang datang adalah murid Tiam Jong Pai yang mengantarkan kebutuhan sehari-hari. Waktunya memang sangat tidak tepat tapi mereka tidak terpikir akan hal lain, sewaktu mereka sadar semua sudah terlambat. Pemuda itu seperti hantu gentayangan, tahu-tahu sudah masuk ke dalam. Kulitnya berwarna abu keputihan tapi sangat mulus, sewaktu tangannya terjulur keluar tampak telapaknya licin bercahaya. Murid paling depan yang ada di rumah itu hanya merasa ada bau tidak sedap menyergap hidungnya. Belum sadar bau apa yang tercium, nafasnya sudah putus. Telapak tangan pemuda itu sudah mebekas di wajah murid itu lalu berpindah ke tenggorokan murid yang lain. Saat pemuda itu meninggalkan murid pertama yang telah dibunuhnya, dari mulut dan hidung murid pertama itu terlihat ada benang berwarna abu-abu keputihan seperti benang laba-laba. Wajah murid itu pun berubah menjadi abu keputihan, dia menambrak murid yang lain setelah itu baru roboh. Gerakan pemuda itu sangat cepat, begitu telapak tangannya bergerak lagi, tahu-tahu sudah berada di tenggorokan murid yang lain, tanpa sempat berteriak murid itu pun langsung roboh. Dua orang murid yang menjumpai lainnya segera mengambil pedang mereka yang tergantung di dinding. Belum lagi murid yang di sebelah kiri maju, dia sudah merasakan ada angin keras menyerangnya. Teriakan belum selesai tubuhnya sudah melayang terbang, tapi reaksinya lumayan lincah. Di tengah-tengah udara masih dia bisa bergerak dan berusaha melancarkan serangan. Tapi ketika dia bersiap akan melancarkan serangan, yang dilihatnya hanya sinar berkelebat, kemudian dia merasa nafasnya menjadi sesak, dan itulah saat terakhir yang dirasakannya. Murid yang di sebelah kanan sudah memegang pedang, saat dia mengawasi pemuda itu, tampak dia sedang menarik telapaknya dan memutar tubuhnya. Saat itu adik seperguruannya melihat sinar yang berkelebat. Dengan senjata rahasia melukai orang bukan tindakan ksatria dan laki-laki jantan teriaknya. Telapak tangan pemuda itu dibalikan tampak tangannya tidak memegang apa-apa, dari mana bisa ada senjata rahasia. Murid yang menjumpai yang terakhir itu melintangkan pedangnya di depan dada, dia telah melihat jelas tapi tidak punya refleks seperti itu. Dari sini dapat diketahui kalau ilmu silatnya cukup lumayan hanya pengalamannya sangat kurang. Sebenarnya pemuda itu bisa mengambil kesempatan ini melumpuhkannya tapi dia malah tidak melakukannya. Dia menunggu murid itu tenang baru maju. Dengan pedang di tangan, murid Tiam Jong Pai segera menyerang lawannya, ilmu pedang Tiam Jong Pai selalu mementingkan posisi menyerang, dia tahu dalam sekejap serangannya bisa mencapai 271 kali. Pemuda itu hanya bergeser 9 langkah dan tidak pernah membalas. Sedangkan pedang murid Tiam Jong Pai itu hanya bisa 9 kali mengancam jiwanya, serangan yang lainnya hanya berjarak beberapa inci dari tubuhnya. Perhitungan yang sangat tepat. Ketenangan pemuda itu benar-benar membuat siapapun merasa terkejut. Beberapa kali murid Tiam Jong Pai itu merasakan kalau serangannya mengenai pemuda itu, tapi terakhir dia baru sadar, pemuda itu sama sekali tidak terkena sabetan pedangnya, maka hatinya mulai terasa dingin. Karena itu gerakan pedangnya dari cepat berubah menjadi lamban dan terakhir jurus pedangnya tampak menjadi kacau. Saat itulah pemuda itu mulai melancarkan serangan. Dia membentak ingin memutar pedangnya, tapi telapak tangan kiri pemuda itu sudah menekan ke arah kepalanya, membuat semua jurus pedangnya jadi tertutup. Dia ingin menarik pedangnya tapi pedangnya seperti dililit sesuatu dan tidak bisa ditarik lepas. Kemudian dia melihat pemuda itu tertawa licik, tangan kanan pemuda itu diangkat, telapaknya mengeluarkan sinar menyilaukan. Saat itu pemuda itu seperti menyodorkan sesuatu, dia ingin berteriak, tapi telapak tangan pemuda itu sudah berada di depan matanya, dia berteriak keras dan memutuskan untuk melepaskan pedang lalu kabur dari sana, tapi bersamaan waktu dia melihat tangan kanan yang memegang pedang, kelima jarinya sudah tertempel oleh sesuatu, bukan hanya tangannya tidak bisa terlepas dari pegangan pedang, untuk bergerak pun dia sudah tidak bisa. Telapak tangan pemuda itu sudah menekan mulut dan hidungnya lalu bertanya, apakah sekarang kau sudah tahu bahwa itu bukan senjata rahasia murid yang menjumpai tidak bisa menjawab. Sewaktu tangan kanan pemuda itu dilepaskan, dia langsung roboh, dari hidung dan mulutnya terlihat ada benang sutra dari sarang laba-laba, di lima jari tangan kanannya pun ada benda seperti itu, punggung pedang yang tadi ditekannya pun terlihat benang itu. Pedang berubah jadi tidak bersinar, begitu pula dengan bola matanya, tidak ada tanda-tanda terjadi perubahan perasaan. Bola mati orang mati memang seperti itu. Pemuda itu hanya mengatakan kalimat itu kemudian telapak tangannya dikendorkan, kakinya segera melangkah, dia melewati rumah batu menuju lorong sempit. Semakin ke dalam, lorong semakin gelap dan menyeramkan, cahaya siantian terlihat menyelaukan. Pemuda itu berjalan dengan tubuh tegak, dia seperti suka dengan keadaan siantian. Sampai di ujung lorong, tampak sorot matanya baru fokus memandang wajah Cheng Su. Cheng Su berbaju tosu panjang berwarna hijau dan berdiri di depan pintu rumah batu, terlihat wajahnya seperti tertawa, dia melihat pemuda itu berjalan menuju ke arahnya. Dia tampak kurus seperti tosu lainnya, memberikan kesan bersih dan tidak terduga apa yang terkandung di balik semua itu. Kabar di dunia persilatan ternyata benar tiba-tiba pemuda itu bicara. Maksudmu, tentang ilmu Wekang Tiam Jong Pai katanya ilmu itu hanya bisa dijelaskan oleh ketuanya, tidak pernah dicatat di dalam buku manapun itu memang benar bagaimana jika ketuanya meninggal secara tiba-tiba, dan waktu itu tidak ada seorang pun yang akan mewarisi ilmunya, bukankah ilmu itu akan musnah? Untung hal seperti itu belum pernah terjadi karena itu Wekang Tiam Jong Pai bisa diwariskan sampai generasimu bukan akulah Cheng Su, pemuda itu memotong, tampaknya kau bukan tipe orang yang keras kepala dan tidak tahu diri. Tapi sayang, sekarang Tiam Jong Pai harus memikirkan Caroline untuk mengajarkan ilmu Wekangnya kepada generasi penerus. Apakah harus seorang ketua baru yang bisa berlatih ini benar-benar disayangkan sebenarnya tadi aku sudah menggunakan alat menghitung nasib, dan aku tahu akan terjadi bencana, sayang ide tersebut belum diputuskan, aku sudah mendengar ada teriakan yang mengejutkan waktu itu jika kau ingin melarikan diri masih ada kesempatan di Tiam Jong Pai belum pemah terjadi ada hal yang tidak bisa dibereskan, ketua Tiam Jong Pai pun tidak pernah ada yang takut pada kematian, tidak ada seorang pun yang ketakutan seperti tikus siapa namamu tanya Cheng Su lagi. Kau akan tahu pada waktunya nanti lucu juga. Apakah empat murid Tiam Jong Pai di rumah batu itu dalam keadaan baik mereka semua sudah mati pemuda itu tidak menutupi keadaan sebenarnya. Apakah Tuan datang kemari untuk membalas dendam wajah Cheng Su mulai terlihat tidak senang, karena keempat muridnya itu adalah murid kesayangannya. Bukan, aku membunuh mereka karena tidak ada care yang lebih baik. Baiklah Cheng Su menarik nafas panjang. Apa yang ingin kau jelaskan tanya Cheng Su? Tidak ada, sebenarnya tidak perlu banyak bicara. Cheng Su tertawa dingin, kedua telapaknya berputar, bajunya bergerak tapi tidak ada angin yang berhembus di sana. Setelah dua telapak tangannya didorong ke kanan dan ke kiri, baru terdengar deru angin topan dan guntur. Pemuda itu malah tertawa, semua terlihat oleh Cheng Su. Dia tertawa dingin, apakah kau berani beradu tenaga dalam dengan ku? Pemuda itu menjawab dengan gerakan, kedua telapaknya bersiaga di depan dada, telapak tangan saling berhadapan, dia berjalan ke arah Cheng Su. Melihat usianya masih muda, tenaga dalamnya pasti tidak terlalu tinggi, Cheng Su pun berpikir demikian. Tapi begitu melihat dari dekat, hatinya bergetar, tapi dia tetap ingin mencoba dulu setelah merasa puas baru tenaga dalamnya dikerahkan, kedua telapaknya menepuk keluar. Dia tidak terpikir sama sekali kalau pencobaannya akan membuatnya masuk dalam musibah. Pemuda itu tidak mundur, kedua telapaknya menyambut dua telapak Cheng Su. Di balik telapaknya tampak cahaya berkedip-kedip. Cheng Su melihat jelas tapi belum sempat memikirkan masalah ini, kedua telapaknya sudah beradu dengan telapak pemuda itu. Kedua telapaknya terlihat seperti tidak ada yang datang lebih dulu atau datang belakangan, tapi sebenarnya memang tidak bersamaan, maka dia bersiap-siap menghadapi segala perubahan, tapi kedua telapak pemuda itu seperti mempunyai daya hisap, hingga telapak kirinya pun tersedot. Telapaknya menunggu terjadi perubahan, tapi telapak pemuda yang sebelah lagi sudah datang menyambut dan tersedot dengan erat. Cheng Su membentak ingin menarik telapaknya tapi sayang dengan care apapun menarik telapak tangannya tetap tidak bisa ditariknya, tenaga dalam segera dikerahkan supaya bisa menggetarkan kedua telapak pemuda ini, tapi tenaga dalamnya seperti air sungai yang C, terus mengalir dengan deras masuk ke samudera luas, bisa pergi tidak bisa kembali. Dia melihat pemuda itu, terlihat dia tertawa jahat dan licik, seperti memberi tahukan bahwa dia telah termakan tipuannya. Tenaga dalam dikerahkan lagi untuk menarik kedua telapaknya yang terhisap tapi keadaan masih tetap seperti itu. Yang membuatnya bertambah terkejut adalah begitu mengerahkan tenaga dalam, tenaga dalamnya medali bocor dan keluar terus, tidak bisa dihentikan lagi. Tawa pemuda itu semakin licik dan culas. Cheng Su membentak, tenaga dalam dikerahkan lagi untuk menutupi jalan darahnya. Tenaga dalam yang keluar seperti seekor naga berjalan di kedua tangannya, tapi setelah sampai di kedua pergelangan tangan tiba-tiba kehilangan kontrol, seperti seekor kuda liar yang terlepas dari tali kekang, terus berlari keluar. Cheng Su benar-benar terkejut, dia membentak lagi untuk menutupi jalan darah-jalan darah di kedua tangannya. Memang tenaga dalam yang dilatihnya sudah mencapai pada tahap bisa dikuasai sesuai keinginan sendiri, tidak banyak orang yang bias sampai tingkat seperti dia. Dia menotok jalan darah di kedua tangan seperti memotong kedua tangannya. Sebenarnya hal itu sangat berbahaya, tapi kecuali Care ini tidak ada Care lain lagi. Jika ada yang tiba-tiba menyerang, berarti dia sedang menunggu kematiannya. Untung saja di sekelilingnya tidak ada orang lain. Dia percaya jika pemuda itu melepaskan kedua telapaknya, jalan darah di kedua tangannya bisa segera terbuka, dan tenaga dalamnya tetap bisa mengalir masuk ke dalam kedua tangannya. Tapi pemuda itu tidak melepaskan kedua telapaknya. Saat Cheng Su melihat telapak tangannya dia baru melihat kalau telapaknya dan telapak pemuda itu sudah penuh dengan benda seperti sarang-sarang laba-laba, berwarna abu keputihan dan tampak berkilau. Kau, Cheng Su benar-benar terkejut, akhirnya dia sadar mengapa kedua telapaknya sulit ditarik kembali. Kata kau baru keluar, tiba-tiba dia merasa dua tenaga besar masuk melalui telapaknya menuju kedua tangannya. Jalan darah yang telah ditotoknya bisa mencegah agar tenaga dalamnya tidak keluar, yang pasti bisa menolak tenaga dalam dari luar masuk ke dalam aliran tenaga dalamnya, tapi tenaga dalam yang ingin masuk itu terlalu kuat. Seperti saat kita membelah bambu membuat jalan darah yang telah lertotok jadi terbuka kembali. Tenaga dalamnya tidak bisa dihentikan lagi, terus mengalir keluar, tenaga tolakan setelah beradu, tenaga yang masuk secara tiba-tiba mundur dengan cepat, dengan tenaga dalam yang mengalir seperti sungai mengalir ke samudera di tubuh pemuda itu. Cheng Su sadar dia telah tertipu dan masuk ke dalam perangkap pemuda itu tapi dia sudah tidak bisa menguasai tenaga dalam yang keluar seperti kuda liar yang terlepas dari pingitan. Tawa pemuda itu makin terlihat senang, wajah Cheng Su terlihat semakin terkejut dan ketakutan, keringat terus keluar dari dahinya, semua tempat di mana bisa keluar keringat tampak sudah basah kuyuk. Bajunya basah dan dia sudah setengah pingsan. Otot di wajahnya mulai terasa keram, tidak bersemangat seperti biasanya, dia persis seperti seorang tua yang tulangnya sudah keropos. Kau ini. Wan Tui yang tiba-tiba dia berkata dengan suara lemah. Pemuda itu seperti terkejut, tapi dia tidak menjawab karena dia sedang mengatur tenaga dalamnya, baju dan rambutnya tampak berkibar-kibar. Akhirnya tenaga dalam Cheng Su telah habis dan mengering, kulitnya pun ikut mengering. Waktu itu dia merasa ada dua tenaga kuat masuk melalui telapak tangan pemuda itu dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya, dia mulai merasa bersemangat dan merasa nyaman. Apa yang kau lakukan suaranya mulai membesar. Pemuda itu hanya tertawa, begitu masuk ke pendengaran Cheng Su dia sadar kalau pemuda itu berniat tidak baik lagi, tapi dia tidak bisa memilih jalan lain. Dengan cepat perasaan nyaman tadi sudah menghilang, digantikan dengan rasa sakit yang sulit ditahan. Seperti ada jarum yang berpuluh-puluh tiba-tiba meledak di dalam tubuhnya, Cheng Su berteriak memilukan, tubuhnya terpelanting ke belakang, tapi kedua telapaknya jadi terlepas dari telapak pemuda itu. Dia menubruk dinding gunung yang ada di belakang hingga batu terbelah. Dia terus masuk melesak ke dalam dinding batu, dia berteriak lagi. Wan Fe Yang, ada dendam apa antara dirimu dengan Tiam Jong Pai? Dia berteriak, mulutnya terbuka, tapi langsung tertutup oleh benda seperti benang sarang laba-laba, membuat kata-katanya tidak bisa lagi terucap keluar. Margaku Beng bernama Beng Tzu ucap pemuda itu. Kau adalah Wan Fe Yang, hanya Tian, Cheng Su sudah tidak kuat bicara, dia sudah tidak bernyawa lagi. Sekarang kalian menganggap aku adalah seseorang yang tidak ada apa-apa, suatu hari kalian akan mengenalku sebagai Beng Tzu, bukan Wan Fe Yang Beng Tzu membalikan tubuh keluar lorong. Sarang laba-laba di wajah Cheng Su semakin banyak, wajahnya pun berubah menjadi abu-abu, seperti sudah lama tidak diketahui keberadaannya sampai laba-laba pun membuat sarang di tubuhnya. Memang benda itu seperti benang sutra tapi tidak teranya menjadi sebuah lukisan yang indah. Sewaktu Beng Tzu mengeluarkan gulungan kulit kambing, hari sudah larut, dia sudah berada sejauh 10 lidari Tiam Jong Pai. Di depannya berkobar api unggun, dia sedang membakar seekor ayam hutan dan ayam itu belum matang, darah ayam di atas batu belum membeku. Dengan tenang dia mengambil darah ayam hutan itu dan mencoret nama Cheng Su di atas gulungan kulit kambing. Di depan nama Cheng Su ada tujuh warna, semua nama di sana sudah dicoret. Sorot metu Beng Tzu jatuh ke nama belakang Cheng Su. Tong Pek Chuan, juga bernama Tong Butek, adalah ketua Tong Bun yang terletak di daerah Su Chuan Timur. Melihat nama Tong Pek Chuan, orang dunia persilatan pasti akan ingat pada banyak hal tentang Tong Pek Chuan. Beng Tzu hanya membutuhkan nama Tong Butek sebagai ketua Tong Bun, itu sudah cukup. Tong Pek Chuan adalah seorang tua sudah 10 tahun lebih tidak pernah meninggalkan Tong Bun, tapi namanya masih sangat terkenal di dunia persilatan, dia bukan hanya mempunyai nama besar, dia juga orang berbakat selama ratusan tahun ini, satu-satunya orang yang bisa menggubah senjata rahasia Tong Bun jadi bertambah sempurna. Tong Bun terkenal di dunia persilatan karena senjata rahasia beracunnya, semua orang di dunia persilatan mengetahuinya. Sekarang senjata rahasia Tong Bun jarang dibubungi racun, pesilat yang berasal dari Tong Bun tidak perlu memberi racun pada senjata rahasianya. Sebab jika senjata rahasianya dibubungi racun, Tong Bun akan menganggap itu adalah kera kurang jujur. Murid-murid Tong Bun selalu berusaha terlepas dari nama buruk walaupun senjata rahasia mereka masih beracun, itu hanya untuk persiapan saja, mungkin dipakai jika situasi memaksa. Katanya Kero melemparkan senjata rahasia Tong Pek Chuan sudah berada pada taraf 100% tepat dan tidak pernah meleset. Melemparkan senjata rahasia adalah ilmu yang mengandalkan kejekatan, tapi jika ingin berlatih hingga mahir dan mencapai tingkat tinggi, harus menggunakan ilmu luekang yang sangat tinggi. Katanya ilmu luekang Tong Bun berasal dari India dan hanya Tong Pek Chuan yang bisa menguasai hingga tingkat ke-9. Kabar di dunia persilatan mengatakan bahwa Tong Pek Chuan tiba-tiba keluar dari persembunyiannya karena ingin berlatih tenaga dalamnya hingga tingkat ke-10. Setelah mencapai tingkat ke-10, dia akan panjang umur, mungkin dia malah bisa hidup abadi. Tapi itu hanyalah gosip, kenyataan sebenarnya adalah putra tunggalnya meninggal karena sakit, hal ini membuatnya kecewa berat. Putranya pun hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Tong Ling, hal ini membuat Tong Pek Chuan merasa menyesal, untung cucu perempuannya tidak hanya cantik tapi juga pintar. Sudah dididik olehnya selama 10 tahun lebih, kecuali tenaga dalamnya yang masih kurang, ilmu senjata rahasia dan ilmu silat lainnya sudah berada pada sangat tinggi, orang-orang Tong Bun yang lain selalu kalah di tangannya. Hal itu semakin membuat Tong Pek Chuan khawatir, dia sangat tahu sifat Tong Ling yang selalu ingin menang dan fanatik. Setiap hari selalu ribut ingin berkelana di dunia persilatan. Di depan kakeknya dia tidak berani berbuat macam-macam, tapi dia sudah tua, bisa hidup beberapa tahun lagi. Jika dah meninggal, siapa yang bisa membendung Tong Ling? Orang yang pernah berkelana di dunia persilatan akan mengetahui bahwa dunia persilatan sangat berbahaya, juga penuh dengan kekejaman. Tinggi gunung masih ada gunung yang lebih tinggi apalagi Tong Ling adalah seorang gadis, rasa nefa lebih baik dia tinggal di rumah. Usia Tong Ling juga membuatnya khawatir sebab di Tong Bun tidak ada yang seorang pun yang disukai Tong Ling. Kadang-kadang dia berharap Tong Ling adalah seorang laki-laki, paling sedikit tidak akan membuatnya pusing tujuh keliling. Tapi walau bagaimanapun Tong Ling adalah anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, jika ada waktu dia selalu berada di sisinya untuk menemaninya menghabiskan waktu. Murid Tong Bun yang lain, entah karena Tong Ling atau karena mempunyai sikap menghormati gurunya, mereka juga terbiasa berada di sisinya. Dia bukan orang tua yang sulit bergaul dengan orang lain, apalagi selama beberapa tahun ini dia senang dengan keramaian, mungkin ini adalah sifat seorang tua. Malam ini pun tidak terkecuali. Murid-murid Tong Bun masih berada di ruang tamu, terdengar sedang bercengkrama dengan Tong Pek Coan, lama baru bubar. Tong Pek Coan selalu menekankan bahwa anak muda jangan tidur terlalu larut dan harus bangun pagi, sekalipun hari besar, tetap tidak terkecuali. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, tapi sekarang ini dia merasa kesepian yang belum pernah dia rasakan. Dia melihat ruang tamu itu dan menarik nafas. Aku sudah tua, seperti ingin berdiri tapi duduk kembali, punggungnya bersandar pada kursi dan menarik nafas lagi. Benar-benar sudah tua. Kalau orang sudah tua, telinga dan mati akan melamban reaksinya, kalau tidak, mengapa baru sekarang aku tahu kalau ada seseorang yang diam-diam menyelingap masuk kemari. Sorot matanya melihat ke arah sebuah tiang yang ada di sebelah kanan, ada yang diam-diam menyelingap masuk ke tempat terlarang milik Tong Bun. Hal ini belum pernah terjadi, semua ini di luar dugaanku, seseorang berbaju hitam dan dengan wajah ditutup secari kain keluar dari balik tiang. Tong Pek Coan melihat wajahnya dan dia menggelengkan kepala. Aku sudah lama tidak berkelana di dunia persilatan, sudah tidak ingat pada nama Enghiong-Enghiong jawab orang yang wajahnya ditutup, aku baru berkelana di dunia persilatan, kau tidak mungkin pernah melihatku nada bicaranya sangat istimewa. Siapapun yang pernah mendengar dia bicara, akan segera terpikir bahwa orang itu adalah Beng Tzu. Tong Pek Coan memang tidak pernah mendengarnya bicara, tapi dia tetap bisa mendengar nada bicaranya sangat berbeda, maka dia pun menyahut apakah kau dari dunia persilatan Tiong Goan. Bukan, kalau tidak salah duga, kau tentu seorang pemuda, jadi tidak mungkin aku mengenalmu. Murid Tong Bun sangat banyak, sekali aku menyerang, kena atau tidak, jika wajahku ketahuan, akan sangat merepotkan. Bukan kalau begitu, untuk sementara kau tidak mau wajah aslimu dikenali, hanya untuk sementara nada bicara Beng Tzu penuh dengan rasa percaya diri, dengan cepat aku akan keluar dari sini dan mengakui perbuatanku dan menerima tantangan dari siapapun. Tong Pek Coan tersenyum. Apakah kau sedang berlatih sebuah ilmu silat aneh dan ingin cepat-cepat sukses untuk menghadapi semua persilat-persilat boleh dikatakan seperti itu ilmu silat apa yang bisa mengalahkan semua orang Tong Pek Coan tertawa, maafkan aku yang sudah tua, aku pun jarang mendengar berita tentang hal ini apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa melihatnya berarti kalau malam ini kau tidak mati, akulah yang harus mati Tong Pek Coan sepertinya sangat senang, dia terus tertawa. Mungkin kita berdua tidak akan mati, tapi hal ini sangat jarang terjadi Beng Tzu maju ke depan. Sorot metu, Tong Pek Coan menatap Beng Tzu dengan aneh lalu dia bertanya, ilmu silat apakah itu kulit tangan Beng Tzu terlihat abu keputihan, tapi lebih licin dibandingkan sewaktu dia membunuh Cheng Su, dia mengangkat kedua tangannya, ilmu silat yang bisa membunuhmu Tong Pek Coan tertawa lagi, itu sudah pasti, kalau kau tidak mempunyai rasa percaya diri kau tidak akan datang kemari. Kaki Beng Tzu terus melangkah ke depan, memang tidak cepat tapi Tong Pek Coan mulai merasa tidak nyaman, tiba-tiba dia membentak, berhenti Beng Tzu berhenti melangkah, Tong Pek Coan menarik nafas panjang, aku sudah lama tidak membunuh jika malam ini kau tidak membunuhku. Kelak kau tidak akan punya kesempatan lagi kaki Beng Tzu bergerak lagi. Jarang ada yang berani berkata seperti itu padaku, apalagi seorang anak muda kata Tong Pek Coan menggelengkan kepala, kau membuat diriku merasa ragu, apakah aku masih bisa menggunakan senjata rahasia apakah anda ingin membuktikannya kaki Beng Tzu bergeser secara mendatar, sorot matanya terlihat berkobar terus. Baiklah, aku akan membuatmu roboh baru menanyakan dengan jelas dan hati-hatilah terhadap senjata rahasiaku kata-katanya baru selesai, tampak ada sinar berkelebat terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Beng Tzu. Senjata rahasia itu berbentuk seperti torak, entah dari mana torak ini keluar dan dengan kera apa dilemparkan, tampak dia tetap seorang pesilat senjata rahasia yang tangguh. Beng Tzu pun tidak melihat dari mana datangnya senjata rahasia itu, tapi dia bisa melihat senjata rahasia itu berubah arah di udara, maka tangannya dibuka dan diayunkan untuk mencengkeramnya. Tong Pek Coan tertawa dingin, tapi tawanya segera membeku. Sebab ternyata Beng Tzu sanggup menerima senjata rahasia itu, benar-benar di luar dugaan Tong Pek Coan, dia melemparkan senjata rahasia memakai tiga perubahan dengan kera khusus, setelah senjata rahasianya mengenai sasaran, masih akan melakukan dua kali perubahan. Walaupun lawan sanggup menyambut serangan pertama tapi dua perubahan lainnya susah untuk dihindari. Waktu itu dia melihat jelas telapak tangan Beng Tzu tampak berkilau dan sorot matanya terlihat licik, tapi dia tidak melihat benda apa di telapak tangannya, Beng Tzu meloncat tinggi, dia menyerang Tong Pek Coan seperti seekor macan liar. Kedua tangan Tong Pek Coan terus melambai dan sinar terus berkelebat, semua senjata rahasia datang dari segala penjuru menuju ke arah Beng Tzu, tapi kecepatan senjata rahasia itu tidak ada yang sama, suara yang keluar pun beraneka ragam, semua bercampur menjadi satu, siapapun yang mendengar rawangan senjata itu jadi terkejut. Beng Tzu terus berguling-guling di udara. Kedua tangannya terus bergerak mencengkeram senjata rahasia yang datang menyerang. Cahaya keluar lagi di tengah-tengah telapaknya, semua senjata rahasia itu tersedot oleh kedua telapaknya, seperti semut yang menempel. Tiap senjata itu seperti diikat oleh seutas benang bercahaya, sehelai ditumpuk dengan helai lain. Hanya sekejap kedua tangannya sudah penuh dengan senjata rahasia. Tangannya jadi seperti sepasang palu yang penuh dengan bintang atau sepasang bola bercahaya. Tong Pek Chuan benar-benar terkejut, seumur hidupnya baru pertama kali dia bertemu lawan seperti ini. Pertama kalinya melihat Kera menyambut senjata rahasia seperti ini. Ini benar-benar seperti sihir, seperti tidak nyata, kalau bukan sihir lalu apa. Tapi senjata rahasia yang dilemparkan tidak berhenti. Dia tidak memberi kesempatan pada Beng Tzu untuk mendekat, maka kursi pun berterbangan. Kedua tangan Beng Tzu terus melayang, tubuhnya berputar di udara, dia tetap mengejar Tong Pek Chuan dari belakang. Tong Pek Chuan bersiul panjang, tubuhnya meninggalkan kursi dan kursinya melayang terus menabrak dinding yang ada di belakangnya hingga hancur lebur. Tong Pek Chuan seperti seekor kelelawar terbang ke angkasa, tiba-tiba tubuhnya seperti mengeluarkan cahaya, orang melihatnya seperti berubah jadi sebuah bola bercahaya. Sebenarnya banyak senjata rahasia yang dikeluar dari tubuhnya, kecepatannya berbeda, arahnya pun berbeda. Ada yang lurus, ada yang berputar, ada yang berputar ke belakang Beng Tzu, suara senjata itu pun terus berubah-ubah. Senjata rahasia yang dilatih hingga mencapai taraf seperti Tong Pek Chuan, dan rasanya dalam puluhan tahun yang ini belum ada yang bisa melakukannya, maka dia jadi terkenal dan berjaya di dunia persilatan. Sekarang kalau dia muncul lagi di dunia persilatan, siapa yang bisa melawannya? Dia sendiri pun berpikir demikian, maka di dalam hatinya dia merasa puas, karena itu dia pernah meninggalkan Tong Bun untuk melakukan kegiatan yang lain. Jurus ini adalah jurus terhebat dari Tong Bun yang dinamakan Boan Tian Ho Aiei, Hujan Bunga Memenuhi Langit. Jurus ini terdapat di dalam buku senjata rahasia Tong Bun 180 tahun yang lalu ketua Tong Bun generasi ketiga yang bernama Tong Jian Jiu menulisnya, tapi tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai taraf ini. Ada yang menganggap jurus ini diciptakan hanya berdasarkan khayalannya saja, siapapun tidak mungkin bisa mencapai taraf ini, tapi ketika sampai pada generasi Tong Pek Coan, dia mendapatkan rumus untuk mempelajari perubahan jurus ini, maka dia pun bisa menguasai jurus ini. Tidak hanya orang Tong Bun yang merasa bangga. Tong Pek Coan sendiri pun merasa tidak sia-sia hidup dalam generasinya, tapi yang pasti jurus ini jarang digunakan. Sebab orang yang berani datang ke Tong Bun untuk mencari gara-gara tidak banyak. Apalagi di Tong Bun banyak pesilat tangguh. Jikapun ada musuh datang, dia sendiri tidak usah turun tangan, sudah berhasil mengatasinya. Semua murid Tong Bun memakai jurus ini untuk dijadikan sebagai dasar berlatih, tapi tidak ada orang yang sanggup berlatih hingga mencapai taraf ini. Untuk mempelajari jurus ini diperlukan bakat ditambah tenaga dalam, dan pengalaman yang banyak, tidak ada satupun yang bisa dikurangi. Tadinya Tong Pek Coan mengira jurus ini tidak dibutuhkan lagi olehnya, tapi ternyata malam ini dia mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Dia tidak bisa melihat perubahan ilmu silat Beng Tzu dan dia tidak pernah menggunakan begitu banyak senjata rahasia untuk menghadapi seorang musuh. Dia mengundurkan diri dari dunia persilatan dan bersembunyi di Tong Bun, senjata rahasia yang diagunakan jarang dipakai hingga mencapai 10 jenis. Beng Tzu berani masuk Tong Bun, bisa dikatakan dia sangat berani, dia pun masih berani mengajak bertarung. Jika senjata rahasia yang pertama meleset, itu sudah wajar, tapi senjata rahasia berikutnya yang dilemparkan secara bertubi-tubi, ternyata tetap tidak bisa membuatnya roboh. Sebenarnya Tong Pek Coan sudah berpikir bolak-balik hingga jurus ini dikeluarkannya, dia berharap dengan jurus ini bisa merobohkan Beng Tzu. Dia tahu kalau jurus ini dikeluarkan, sulit membuat lawan tetap hidup. Tapi nama baik Tong Bun lebih penting daripada mencari tahu identitas orang yang bernama Beng Tzu. Jika Tong Pek Coan ingin tahu siapa sebenarnya Beng Tzu, tinggal membuka kain penutup wajahnya maka semua akan terlihat jelas. 10 tahun lebih dia tidak pernah membunuh. Sebelum dia pensiun dari dunia persilatan, dia tidak pernah terlihat begitu tegang, sebenarnya jurus yang dikeluarkan sudah jauh lebih sempurna, sampai dia sendiri merasa heran, kemajuan ilmu silatnya juga tidak diduga. Tapi Kera Beng Tzu mengatasi serangan semakin membuatnya merasa aneh. Dia melihat dua kepalan Beng Tzu diayunkan ke depan, kemudian tubuhnya dengan cepat maju ke depan. Itulah satu-satunya kelemahan jurus Boan Tian Hoaiai tapi bisa dikatakan ini juga bukan kelemahan, hanya luncuran senjata rahasianya jadi tertahan. Senjata rahasia yang dilemparkan menggunakan jurus Boan Tian Hoaiai seperti sebuah jala besar terus menutupi benda yang diburuhnya. Hanya terlihat sedikit celah saat Tong Pek Coan sedang melemparkan senjata rahasianya, tapi celah ini segera ditutup dengan lemparan senjata berikutnya. Maka 18 buah senjata rahasia dilemparkan dari belakang celah ini, setiap senjata yang melesat cukup mengancam jiwa. Tapi ilmu meringankan tubuh Beng Tzu sangat aneh, dia bisa dengan tenang melesat kemana saja yang dia inginkan. Senjata rahasia yang menempel di kedua telapaknya sangat membantu, membuat tangannya seperti dua palu berkilau yang berterbangan keluar. 18 senjata rahasia itu tidak mengganggunya, karena kedua tangannya seperti dua magnet besar. 18 senjata rahasia itu disambut hingga terbagi menjadi dua bagian, menempel di kedua telapaknya. Beng Tzu sudah keluar dari lingkupan serangan senjata rahasia, sekarang dia berbalik menyerang. Yaitu dengan senjata rahasia yang menempel di kedua tangannya. Begitu keluar dari lingkupan senjata rahasia dia langsung menyerang Tompek, Coan, dia tidak tahu apakah senjata rahasia itu mengalami perubahan atau tidak. Hanya mengira-ngira dia pun semakin mendekati impunya senjata rahasia itu, sudah pasti keadaannya akan lebih aman. Kecuali yang punya senjata rahasia siap mati bersama dengan musuhnya. Yang pasti Tompek, Coan tidak mau melakukan semua itu, dia melihat Beng Tzu bisa lolos dan lingkupan senjata rahasianya. Dia terkejut, tetapi reaksinya sangat cepat, kedua tangannya digoyangkan, dia meloncat ke atas kemudian bersalto siap melemparkan senjata rahasia lagi. Sewaktu dia akan melemparkan senjata rahasianya, dia melihat senjata rahasia yang menempel di kedua tangan Beng Tzu seperti hujan terus keluar memburu ke arahnya. Setiap senjata rahasia itu seperti membawa benang berkilau, maka kecepatannya jadi berkurang. Dengan pengalaman Tompek, Coan puluhan tahun, dia bisa memastikan senjata rahasianya tidak mungkin bisa melesat kembali ke arahnya, dia tidak mengerti kenapa begitu jelek. Carrie yang dipakai Beng Tzu melemparkan senjata rahasianya, dia juga mulai mengawasi benang-benang yang tembus pandang. Akhirnya dia mengerti maksud Beng Tzu. Senjata-senjata rahasia itu beterbangan melewati tubuhnya, tapi dia tidak merasa senjata rahasia itu mempunyai kekuatan untuk membunuh, dia hanya merasakan benang-benang di belakang senjata rahasianya melewatinya dan mengurungnya. Benang sutera tembus pandang itu begitu terjatuh ke atas tubuhnya segera menghilang. Tapi di kepala, wajah, dan bagian tubuh yang tidak tertutup lalu terasa ada semacam benda tajam masuk ke dalam kulitnya. Dia tidak bisa melihat bagaimana keadaan wajahnya, tapi kedua tangannya bisa dilihat dan tidak terluka, hanya ada garis berwarna abu muda, tapi hanya sekejap sudah menghilang. Tiba-tiba dia terpikirkan sesuatu, berteriak, Tian Qian Xin Kang, ilmu sakti ulat sutera. Waktu itu pun Beng Tzu sudah datang mencengkramnya. Senjata rahasia yang ada di tangan Tong Pek Chuan sudah tentu akan dilemparkan lagi, tapi sekarang kedua tangannya seperti sudah terikat oleh sesuatu itu dan tidak bisa diangkat. Dia segera mengatur nefas, tenaga dalamnya disalurkan, benang-benang tembus pandang itu pun muncul di permukaan kulitnya, tapi tangan Beng Tzu sudah berada di atas kepala dan siap menekannya. Setelah menyalurkan tenaga dalam ke tangannya, terpaksa dia menyambut tangan lawan yang datang menekan, karena tenaga dalam Tong Pek Chuan terkuras oleh racun benang tembus pandang, benturan yang terjadi membuat jantungnya bergolak keras. Saat itu Beng Tzu bergerak cepat, tangannya cepat menotok tujuh jalan darah di tubuh Tong Pek Chuan, tubuh Tong Pek Chuan menjadi lemas dan terduduk di bawah. Maaf, sudah membuatmu susah. Sudah puluhan tahun aku melempar burung sekarang mataku malah dipatuk burung. Aku tidak bisa bicara apa-apa lagi. Orang yang jujur tidak akan menipu. Orang yang menggunakan senjata rahasia belum tentu. Orang yang tidak jujur, tetua mempunyai ilmu dan siasat yang sangat hebat pada senjata rahasia. Tapi jika bermain siasat, tetua masih kalah dari ku Tong Pek Chuan tertawa dingin. Dunia ini seperti gelombang besar. Tiang Kang terus mendesak gelombang yang ada di depan. Anak muda sekarang memang luar biasa. Saat tetua terlalu memuji, tangan Beng Tzu diangkat lagi, tiga buah jalan darah di tubuh Tong Pek Chuan ditotok lagi. Tenaga dalam Tong Pek Chuan sudah terkuras, dia memang terkejut dan marah, tapi dia tetap mengagumi penglihatan Beng Tzu yang tajam dan reaksinya yang cekatan. Walaupun aku boleh saja membiarkan kau mengumpulkan tenaga dalam, tapi belum tentu kau bisa terlepas dari kekuasaanku. Apakah Tong Bun mempunyai perselisihan dengan bu Tong Pai? Aku tidak tahu apakah mencariku kemari adalah idemu. Wan Fe Yang Beng Tzu tidak menjawab, tapi matanya terus berkedip, entah apa yang sedang dia pikirkan. Tong Pek Chuan tidak melihat perubahan dari pandangan matanya, dia berkata, aku pensiun dari dunia perselatan sudah 10 tahun lebih, kau adalah peselat yang baru muncul. Musuh Tong Bun di dunia perselatan sangat banyak, tapi tidak ada yang bermargawan tiba-tiba Beng Tzu berkata dingin. Kalian lebih baik jangan semelarangan bergerak, jika tanganku terkejut, aku sendiri pun tidak sanggup menguasainya lagi di ambang pintu terlihat banyak murid-murid Tong Bun, tangan mereka masing-masing memegang senjata rahasia dan siap menyerang. Tong Ling berdiri di tengah-tengah mereka. Wajahnya terlihat dingin, dia membentak, lepaskan kakeku, Maka aku akan melepaskanmu suara Tong Ling terdengar dingin dan kejam, tapi suaranya sangat merdu. Hal ini membuat Beng Tzu melihat ke arahnya, setelah melihat Tong Ling, dia pun terpaku. Gadis secantik Tong Ling, memang jarang ada, selama ini dalam pandangan Beng Tzu tidak pernah terpikir kata cantik atau buruk, sekarang begitu matanya melihat wajah Tong Ling yang cantik, di otaknya mulai muncul kata cantik. Tong Ling tidak memperhatikan perubahan sorot matanya, melihat Beng Tzu masih berdiri terpaku di sana, dia membentak, apakah kau tulis suruh orangmu mundur, aku jamin tidak akan melukai kakekmu apa katamu Tong Ling pura-pura mau melempar senjata rahasia. Senjata rahasia tidak mempunyai matuk kata Beng Tzu sambil tertawa. Kedua tangan Tong Ling terpaksa diturunkan lagi, aku hanya akan meminjam kakekmu dan segera akan mengantarkannya kembali. Berani sekali, kau anggap apa kakeku Tong Ling melotot. Ling Ji, dengar, kakek, begitu mendengar nada bicara Tong Pek Coan, dia merasa ada hawa dingin keluar dari hatinya yang terdalam. Jika aku mati, kau jadilah ketua Tong Bun, ingat apa yang aku ajarkan padamu nasihat Tong Pek Coan dengan wajah pucat. Kong Kong, kau, Tong Pek Coan membentak, Tian Lo Te Bong, jaring langit jala bumi, jangan hiraukan aku, Jangan biarkan orang ini meninggalkan Tong Bun murid-murid Tong Bun saling berpandangan, Tong Ling pun terpaku di sana, tidak bisa mengambil keputusan. Tong Pek Coan melihatnya, dia tertawa, baiklah, ternyata di matuk kalian, tidak ada ketua perguruan, kami tidak berani, sahut murid-murid Tong Bun. Kalau tidak berani, cepat bertindak Tong Pek Coan membentak. Ketua kalian berada di tanganku, jika kalian melemparkan senjata rahasia, orang yang akan terkena senjata rahasia itu adalah ketua kalian An Chambeng Tu. Ketua dengan nama Tong Bun, mana yang lebih penting bentak Tong Pek Coan? Tian Lo Te Bong, siapa yang tidak berani melakukannya, hukumannya akan seperti hukuman seorang pengkhianat bentak Tong Pek Coan lagi. Metu Beng Tu tampak berputar, berkata, lebih baik kau diam tangannya menotok jalan darah bisu Tong Pek Coan. Sebuah senjata rahasia dilemparkan ke arah Beng Tu, tapi dengan gampang disambut oleh Beng Tu, dia melihat ke arah Tong Ling. Ilmu yang bagus, tidak percuma Tong Pek Coan memilih penerusnya senjata rahasia tadi ternyata dilemparkan oleh Tong Ling, dia sudah mengukur sudutnya dengan tepat kemudian dengan mengatur tenaga dia melemparkan senjata rahasia dan hampir mengenai Beng Tu, tapi hanya sekejap sudah disambut oleh tangan Beng Tu. Beng Tu mengangkat tangannya, Tong Pek Coan segera mengatur nafas supaya jalan darah bisunya segera terbuka, lalu berteriak, Tian Qian Xin Kang milik Wan Fe yang adalah ilmu yang luar biasa, kecuali Tian Lo Te Bong tidak ada care lain lagi. Cepat, walaupun dia sudah tua tapi sifatnya tetap keras. Tong Ling dan murid-murid Tong Bun lainnya seingat tahu hal ini, kalau perintahnya dilaksanakan akibatnya tidak terbayangkan. Mereka bersama-sama menjawab, murid mengaku salah, belum sempat senjata rahasia dilepaskan, Beng Tu sudah mengempi Tong Pek Coan dan meloncat ke atas, menerobos hancur langit-langit rumah dan masuk ke atap. Sedetik di sekeliling langit-langit hancur terkena lemparan senjata rahasia. Tanpa menunggu senjata rahasia habis, murid-murid Tong Bun seperti sudah tahu apa hasilnya. Mereka berpencar, sebagian menerobos langit-langit mengejar Beng Tu, sebagian naik ke atas atap, sebagian lagi berlari ke pekarangan, mereka dengan segala care berusaha mencegat. Tapi kegesitan Beng Tu di luar dugaan mereka, begitu masuk langit-langit rumah, dia segera menghancurkan genting, kemudian terbang meninggalkan genting dan meloncat naik ke sebuah pohon. Dia mengempit orang tapi masih bisa bergerak cepat, sebenarnya itu bukan hal gampang, apalagi bisa naik ke atas pohon dengan tanpa ragu-ragu. Rupanya sebelum masuk dia sudah mempelajari keadaan di sana maka gerakannya begitu lancar dan tidak dipikir lagi apakah dia sanggup naik ke atas pohon itu atau tidak. Begitu cepat naik ke pohon pasti dia akan terluka, apalagi sedang mengempit seseorang, sulit untuk menjaga keseimbangan tubuh, setiap saat dia bisa terjatuh ke bawah. Semua murid Tong Bun berpikir seperti itu, hanya Tong Pe Coan yang berbeda pendapat, sebab dia tahu kedua tangan Beng Tu bisa mengeluarkan benda seperti benang sutra, cukup untuk membuatnya bisa mengatasi semua kesulitan. Terlihat dia tidak akan bisa naik pohon itu, mungkin akan menabrak pohon, tapi tiba-tiba telapaknya dijulurkan, dia menepuk ke depan. Tepukan ini seharusnya membuat mental dan membuat jatuh dari atas, tapi telapaknya malah menempel di pohon, seperti seekor ulat. Hanya mengandalkan telapaknya membuka dan menutup, mengembang dan menyusut, dengan cepat dia naik ke atas pohon. Murid-murid Tong Bun yang mengejar merasa takjub dan terpaku, tapi segera mengejar lagi. Di pekarangan pohon besar yang tumbuh berjumlah 10 batang lebih. Murid-murid Tong Bun sudah bisa menduga Beng Tu akan melarikan diri melalui pohon besar, maka mereka dengan cepat berlari menuju pohon-pohon itu, ilmu meringankan tubuh mereka sangat tinggi. Sepertinya mereka pun bukan untuk pertama kalinya memanjat pohon itu. Mereka menggunakan kaki dan tangan, bergerak seperti seekor kera dengan senjata rahasia siap dilemparkan, tapi sayang gerakan Beng Tu lebih cepat dari mereka. Beng Tu memanfaatkan pohon-pohon itu, sebelum sampai di ujung pohon, dia sudah meloncat ke pohon lain, begitu seterusnya. Begitu telapak tangannya mengenai batang pohon, tubuhnya segera diam, sekarang dia berada di posisi setinggi itu senjata rahasia tidak mungkin bisa mencapainya. Orang seperti dia terus terbang dari satu pohon ke pohon lain, baru pertama kali murid-murid Tong Bun bertemu dengan musuh seperti itu, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Sampai di pohon terakhir Beng Tu berhenti di sana, di depan sana ada tempat di mana murid-murid Tong Bun berkumpul. Murid-murid Tong Bun banyak yang sudah datang, mereka memegang senjata rahasia dan siap membakar, mereka memasang telinga saat mendengar suara peluit dan tahu ada musuh yang datang, mereka juga sadar harus dengan sekuat tenaga menghadapi musuh tersebut. Semenjak Tong Pek Coan mundur dari dunia persilatan, murid-murid Tong Bun jarang keluar, karena tidak ada seorangpun yang berani mencari gara-gara pada Tong Bun, maka murid-murid Tong Bun jarang punya kesempatan bertarung. Sekarang kesempatan itu telah datang, mereka merasa senang dan bersiap-siap mencoba keahliannya. Terima kasih telah menonton!